Halo teman-teman ATLM Indonesia Kita kali ini membahas soal-soal ATLM berbasis kompetensi Dalam perjumpaan kali ini Bersama saya Ahmad Klep di channel ATLM Indonesia Tidak terasa kita sudah masuk ke bagian 22 soal-soal yang kita bahas Oke kali ini kita membahas 25 soal Yang mana kombinasi dari virologi, imunologi-serologi, dan kimia klinik urinalisis Oke kita bahas satu persatu soal-soalnya Nomor satu pengertian virus adalah yaitu A jasad hidup terkecil berukuran 20-30 nanometer yang hanya terdiri atas DNA saja Yang B jasad hidup terkecil berukuran 20-300 nanometer yang hanya terdiri atas asam nukleat saja Yang C jasad hidup terkecil berukuran 20-300 nanometer yang terdiri atas RNA atau DNA dengan kapsit berupa protein Yang C jasad hidup terkecil berukuran 20-300 nanometer yang hanya terdiri atas kapsit berupa glikopurin Yang E jasad hidup terkecil berukuran 20-300 nanometer yang hanya terdiri atas DNA atau RNA saja dikeliling oleh asam nukleat Jadi jawabannya adalah yang C Dia bisa virus DNA atau virus RNA yang mana dia memiliki kapsit berupa protein nanti Pada virus DNA tertentu akan dikelilingi lagi dengan jenis lain Enzim Enzim Neoramidase Oke Kita pindah ke nomor 2 Yang bukan fungsi dari protein virus adalah Yang A melindungi genom terhadap inaktifasi oleh metanuklease Yang B mempermudah perlekatan partikel virus pada sel-sel baru Yang C menentukan sifat antigen dari virus Yang D mempertahankan struktur virus agar tetap utuh karena pengaruh sel indang yang memiliki nuklease Yang E melindungi genom terhadap inaktifasi oleh nuklease Oke jawabannya adalah yang bukan adalah yang A Cata kuncinya disini adalah metanuklease Jadi sebenarnya di dalam sel indang atau di dalam sel-sel Misalnya sel manusia Itu ada nuklease yang menghancurkan nukleus asam nukleat Atau menghancurkan protein Kita pindah teman-teman ke nomor selanjutnya yaitu nomor 3 Pengukuran ukuran virus dapat dilakukan dengan menggunakan ultrasentrifius Menggunakan kecepatan tinggi Dengan kecepatan A 1000-1500 RPM Yang B 2000-3000 RPM Yang C 10.000-16.000 RPM Yang D 20.000-80.000 RPM Yang E 220-300.000 RPM Jawabannya yang mana kira-kira teman-teman Ultrasentrifius Sentrifius berkecepatan tinggi Yang terupdate saat ini Yang saya mengetahuan saya Ultrasentrifius berada di 20.000-80.000 Kita pindah ke nomor selanjutnya Nomor 4 Menentukan ukuran virus dapat dilakukan dengan metode ultrasentrifius Nah berikut ini yang bukan termasuk metode pengukuran virus selain ultrasentrifius Yang A penyaringan melalui selaput kolodion dengan porositas bertingkat Yang B pengamatan langsung menggunakan mikroskop elektron Yang C penyinaran ionisasi Yang D penyaringan melalui penyaring masir atau selofan dengan ukuran diameter kecil Yang E dengan ukuran-ukuran perbandingan sel bakteri, protein, dan bakteriofago Jadi jawabannya adalah D penyaringan melalui penyaring masir atau selofan dengan ukuran diameter terkecil Jadi penyaringan yang paling kecil itu adalah selaput kolodion dengan porositas bertingkat Kalau masir masih belum Masir ini biasanya atau selofan ini biasanya digunakan untuk dalam bidang parasitologi Selopan menyaring peses sehingga akan mengumpulkan atau mengkonsentrasikan parasit atau telur cacing Kita pindah ke nomor 5 Larutan enzim yang digunakan untuk memisahkan perlekatan antar sel Sehingga terbentuk sel monolayer pada jaringan yang akan digunakan sebagai biangkan virus adalah A larutan PBS, B larutan tripsin, C larutan pavain, D larutan fisiologis, D larutan pospolopraman Jadi jawabannya adalah A larutan tripsin Enzim tripsin digunakan dalam pembuatan sel monolayer Digunakan untuk memisahkan antar sel yang lain dengan sel lain-lain terpisah Membentuk individu-individu sel tersendiri Sehingga didapatkan sel-sel yang terpisah satu persatu Sel monolayer ini biasanya selnya berbentuk agak memanjang Dan siap untuk digunakan dalam penanaman virus Kita pindah ke sel nomor 6 Penularan virus yang menggunakan hospes sementara atau faktor serangga adalah virus A dengue, B folio, C hepatitis B, D rabies, E variola Jadi jawabannya adalah dengue Dengan berdarah dengue ini dia minta bantuan vektor serangga Yaitu nyamuk Aedes aegypti atau Aedes alvovictus Yang mana virus ini digelari dengan nama Artovirus Artrofot born virus Jadi artrofot yang dibawa melalui artrofoda Virus yang dibawai melalui artrofoda Sementara kalau polio ini beda Dia penularannya tidak melalui itu Hepatitis juga Lalu hepatitis langsung saja melalui kontak seksual Atau transfusi darah Atau luka pada kulit yang tersentuh Virus dari cairan darah Misalnya pada seorang yang bekerja di laboratorium Tidak hati-hati Dia bisa tertular di virus hepatitis B Melalui mungkin tergores dengan jarum suntik Yang bekas mengambil darah pasien dengan hepatitis B Sementara rabies ini gigitan anjing Variola ini kontak langsung dengan penderita Yang anggaplah yang namanya variola ini adalah virus cacar Oke kita pindah teman-teman ke soal nomor 7 Virus demam berdarah tingui ditularkan oleh A. Nyamuk Julek Fatigan B. Nyamuk Aedes Aegypti C. Nyamuk Mansonia Indiana Yang nyamuk Anopheles Bagus Yang E. Nyamuk Anopheles Aegypti Jadi jawabannya adalah nyamuk Aedes Aegypti Nah teman-teman yang namanya demam berdarah itu ditularkan oleh jenis Aedes Aedes Aegypti atau Aedes Aegypti Keduanya nyamuknya agak mirip Loreng-loreng hitam putih belang-belang Dan dia spesial penular demam berdarah tingui Sementara kalau Anopheles itu malaria Sementara lagi teman-teman untuk Vilaria hampir semua spesies menularkan melalui nyamuk Jadi yang paling banyak itu biasanya kalau Vilaria itu Culek Fatulek atau Mansonia Tapi juga Aedes menularkan juga oleh si Vilaria bahkan Anopheles pun juga Cuma dia hampir semuanya intinya itu aja intinya Dia menularkan untuk khusus untuk Vilaria sis Kita pindah teman-teman ke nomor selanjutnya yaitu nomor 8 CD4 Sel CD4 memiliki beberapa fungsi dalam sistem imun Berikut yang bukan fungsi dari sel ini adalah A pengelola mengarahkan respon imun Yang B mengeluarkan limfokin yang merangsang Sel T killer dan sel B untuk tubuh dan membelah diri Yang C memicu netrofil Yang D mensekresikan antibody Sebagai respon terhadap antigen yang telah masuk dan diproses Yang E memicu makropak untuk menelan dan merusak mikroba Jadi yang mana kira-kira teman-teman jawabannya Mensekresikan antibody sebagai respon terhadap antigen yang telah masuk dan diproses Jadi kalau mensekresikan antibody ini adalah tugas sel B Atau plasma sel bukan CD4 CD4 ini fungsinya selain dari yang opsi ini Ini dia lebih mengarah sebagai mengendalikan atau mengelola respon imun Kemudian merangsang sel T killer Untuk meluarkan limfokin Kemudian kalau yang lain ini misalnya memicu makropak untuk menelan dan merusak makroba Dia juga fungsi dari CD4 CD4 ini fungsinya tokoh sentral dalam sistem imun Dia mengatur produksi antibody Mengatur serangan, mengatur selva gosid Penangsa selva gosid untuk mengelan dan merusak mikroba Dia tokoh sentral Kita pindah ke nomor 9 Uji serologi untuk melihat kenaikan titer dan mengetahui tipe virus yang menyebabkan sakit dengan menggunakan eritrosit sebagai indikatornya dalam reaksi aglutinasi adalah Tes ikatan komplement yang B, hem aglutinasi, yang C, netralisasi, yang D, elisa, yang E, ria Jadi beda-beda ini ujinya Jadi ujinya hem aglutinasi 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 menggunakan sel darah Sementara ikatan komplement ini untuk melihat terikat kotodidaknya dalam sebuah reaksi Apabila terjadi ikatan antigen antibody Maka komplement akan diaktifkan Komplement diaktifkan berarti komplement akan merusak Misalnya eritrosit Sehingga terjadi hemolisis Nah indikator hemolisis inilah yang terlihat Bahwa ini terjadi ikatan antibody Ditemukan adanya antigen Di dalam tubuh Nah di dalam tubuh atau sesuatu misalnya Itu dasar reaksi untuk ikatan protes komplement Misalnya tes Wasserman Sementara untuk netralisasi itu uji netralisasi Uji netralisasi ini biasanya dalam virologi atau virus Untuk elisa ini berdasarkan reaksi Di warna yang dibentuk akibat hidrolisa enzim yang dilabelkan pada suatu antigen atau antibody Sementara Ria ini sama juga Tapi dia radioaktif yang digunakan Radio imun Isotop Yang digunakan Pindah kita ke nomor 10 Ini maaf tadi mungkin radioaktif Bukan radioaktif Radio isotop Dan nomor 10 Uji laboratorio untuk diagnosis penyakit riketsiosis Karena dasar crosslink agusinasi dengan proteus vulgaris adalah Falunel Welfelic Wasser mentes Elisa sandwich E Ria Jadi jawabannya adalah Welfelic Jadi Welfelic ini untuk menguji Penyakit riketsia Riketsia Gagos apa namanya Susu gamusi Riketsia Apa semuanya lagi full Riketsia apa namanya Jadi penyakitnya disimulkan oleh riketsia Riketsia ini organisme yang ukurannya kecil Ya dia kecil Berada Lebih benar dikit daripada Virus Berada diantara bakteri dan virus Nah Untuk Paul Bunel ini lain lagi Ini untuk gradual fever Kalau sudah salah Saya lupa juga gradual fever Kalau Wasserman ini untuk Sifilis Elisa sandwich Ini umum Untuk pemeriksaan Elisa Elisa non-competitive atau non-competitive Ria ini Ya tadi sebetulah dijelaskan Yang tadi menggunakan Radio Isotop Kita pindah Ke selanjutnya Ke nomor 11 Berikut ini Kekebalan yang didapat Melalui AC Air susu ibu Oleh anak Dari ibu Termasuk dalam kekebalan A. Pasif alami B. Pasif buatan Yang C. Aktif alami Yang D. Aktif buatan Yang E. Aktif bawaan Jadi jawabannya adalah Pasif alami Jadi Seperti ini Ibu Melalui AC-nya Itu membuat Antibody Secara Alami Diberikan kepada Anaknya Jadi ini Pasif alami Si anak tadi Tidak membentuk Sendiri Di anak tadi Pasif dia Hanya menggunakan Saja Tidak membentuk Sendiri Di dalam tubuhnya Kalau pasif buatan Itu contohnya Anti tetanus serum Sementara Aktif alami Memang kena penyakit Misalnya kena hepatitis B Kalau aktif buatan Berarti dia Imunisasi Atau Vaksinasi Kita pindah Ke nomor 12 Penyakit cacar Pada manusia Disebabkan oleh Virus A Rabies Dan Peseodorabies Yang B Hepatitis B Dan A Yang C Variola Dan Fasinia Yang D Chicken Fox Dan Ebola Yang E Riketsia Susugamusi Dan Small Fox Jadi jawabannya adalah Variola Dan Fasinia Walaupun Chicken Fox Dengan Small Fox Ini Masuk dalam Kategori Cacar juga Tapi Yang benar itu adalah Variola Dan Fasinia Walaupun nanti Ada Varicella Juga Cacar Juga Jadi Variola Fasinia Varicella Jester Itu Dalam Cacar Juga Kita pindah Ke nomor 13 Yang termasuk Dalam Vaksin Inactivate Yaitu Berisi Virus Yang telah Dibunuh Namun Tetap Masih Mengandung Daya Antigen Adalah Jenis Pasif Alami B Pasif Buatan C Aktif Alami D Aktif Buatan Yang E Aktif Bawaan Jadi sudah dijelaskan Jawabannya adalah Aktif Buatan Karena ini merupakan Sebuah Vaksin Atau Vaksinasi Atau Imunisasi Kita pindah Selanjutnya Nomor 14 Antibody Yang merupakan Bentuk Dimer Dua struktur Dasar Biasanya Ditemukan Banyak Dalam Sekret Yang akan Berikatan Dengan Suatu Protein Sekretori Adalah Kelas IgM IgG IgA IgE IgD Jadi jawabannya adalah IgA IgA ini adalah Imunoglobulin A Jenis A Ini alfa Dia merupakan sebuah Dimer Dia ikatan keduanya Disatukan oleh Suatu Ikatan Sekretori Sehingga Diberi nama SIGA Sekretori Imunoglobulin A Nah Seperti itu Kita pindah Ke selanjutnya Nomor 15 Adanya Infeksi Bakteri Streptococcus Beta Hemoliticus Dapat Dideteksi Dengan Pemeriksaan Laboratorium D. A Rematoid Faktor Yang B Widal Tes Yang C Antistreptolisin O Yang DC Reaktif Protein Yang E Galimain Ini Jadi Jawabannya Adalah Antistreptolisin O Jadi Jelas Jawabannya Karena Sama-sama Streptococcus Dan Streptolisin Kita pindah Ke selanjutnya Nomor 16 Pemeriksaan C-Reaktif Protein CRP Di Laboratorium Ini Menggunakan Untuk Tujuan Yang Medeteksi Adanya Infeksi Bakteri Salmon Latifi Dan Parativi Yang B Medeteksi Adanya Infeksi Hepatitis B Yang C Mengetahui Kehamilan Pada Seseorang Wanita Yang D Mengetahui Adanya Infeksi Radang Yang Menyertai Dengan Infeksi Pernemococcus Yang E Mengetahui Adanya Infeksi Bakteri Streptococcus Beta Hemoleticus Penghasil Streptolisin O Dan S Jawabannya Adalah Mengetahui Adanya Infeksi Radang Yang Menyertai Dengan Infeksi Pernemococcus C Reaktif Protein Yang Disini C Reaktif Protein Termasuk Kalau tidak Salah Masuk Dalam Beta Globulin Dia Meningkat Tajam Pada Kasus Radang Radang Akut Sehingga Digunakan Sebagai Parameter Radang Juga Pada Kondisi Infeksi Pernemococcus Kita Pindah Selanjutnya Ke Nomor 17 Spesimen Yang Diperlukan Untuk Pemeriksaan Kehamilan Cara Galima Selain ini Adalah Di titik Dan Di titik Yang A Serum Dan Katak Yang B Urin Dan Katak Yang C Serum Dan Kelinci Yang D Serum Dan Regen Klatek Yang E Darah Dan Regen Klatek Jadi Jawabannya Nomor 17 Urin Dan Katak Karena Disini Urin Wanita Hamil Dan Katak Jantang Kemana Nanti Akan Dilakukan Proses Penyuntikan Urin Kepada Katak Jantang Gara 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 Adanya ACG Di Dalam Urin Tadi Merangsang Katak Jantang Untuk Mengeluarkan Sperma Di Dalam Urin Kita Pindah Nomor Selanjutnya Nomor 18 Teknik Penyuntikan Katak Jantan Bovo Volgaris Atau Bovo Melanotiktus Untuk Uji Kehamilan Yang Benar Di titik Yang Intravena Yang B Suputan Dorsal Yang C Suputan Lateral Yang D Suputan Dorsal Intra Kutan Dorsal E Intramuskular Lateral Jawabannya Suputan Dorsal Itu Di wilayah Punggungnya Punggungnya Disuntik Atau Dimasukkan Turin Pasien Tadi Yang Diduga Hamil Kita Pindah Lanjut Lagi Ke Nomor 19 Teman Teman ATLM Indonesia Jangan Lupa Teman Teman Iklan Dulu Jangan Lupa Subscribe Ke Channel Saya ATLM Indonesia Struktur Dasar Antibody Adalah A Terdiri Satu Rantai Berat H C Dan Dua Rantai Ringan L C Yang Terdiri Dari Dua Rantai Berat H Dan Satu Rantai Ringan L C Terdiri Dua Rantai Berat H C Dan D Rantai Ringan L C Yang D Terdiri Dari Tiga Rantai Berat H C Dan Dua Rantai Ringan L C Yang E Terdiri Dari Tiga Rantai Berat H C Dan Tiga Rantai Ringan L C Jadi Jawabannya Sangat Mudah Yaitu Jawabannya Mana Yang C Terdiri Dari Dua Rantai Berat Ditambah Dengan Dua Rantai Ringan Itu Biasanya Sudah Menjadi Dasar Dasar Kita Mengetahui Dasar Dasar Dari Imunoglobulin Atau Antibody Kita Pindah Selanjutnya Ke Nomor 20 Antibody Yang Berbentuk Pentamer Lima Struktur Dasar Yang Dihubungkan Dengan Suatu Jechen Adalah Kelas IgM Yang D IgG Yang C IgA Yang D IgE Yang E IgD Jawabannya Adalah IgM Jadi Imunoglobulin M Atau IgM Ini Mu Ini Dia Terdiri Dari Lima Struktur Dasar Digabungkan Sehingga Namanya Nanti IgM Pentamer Dia Pentamer Ini Yang Paling Berat Diantara Seluruh Antibody Yang Lain Umumnya IgM Ini Ditemukan Pada Kasus Akut Dari Suatu Infeksi Respon Pertama Setelah Itu Nanti Digantikan Oleh IgG Tapi IgM Ini Bisa Juga Sebagai Natural Antibody Misalnya Ditemukan Pada Pada Reaksi Sistem Dari Golongan Darah Kita Pindah Ke Nomor 21 Fungsi Dari Sel T Supresor Adalah A Mengeluarkan Limpotoksin Yang Menyebabkan Melisi Sel Yang B Membunuh Langsung Sel Sel Yang Diduga Terimpeksi Virus Yang C Memicu Makropak Untuk Menelan Dan Merusak Mikroba Yang D Menghambat Produksi Sel T Killer Jika Tidak Dibutuhkan Lagi Yang E Memicu Makropak Untuk Menelan Dan Merusak Mikroba Jadi Jawabannya Yang D Menghambat Produksi Sel T Killer Jika Tidak Dibutuhkan Lagi Jadi Disini Termasuk Juga Antibody Karena Dia Supresor Menekan Jadi Dia Menekan Atau Menghambat Produksi Sel T Dan Juga Produksi Antibody Stop Intinya Mengurangi Supaya Jangan Berlebihan Sel T Killer Supresor Beda Dengan Nanti Yang Sel T Killer Itu Membunuh Sel Langsung Ada Sel Yang Didoga Terimpeksi Virus Sel NK Natural Killer Dia Membunuh Langsung Target Sel Yang Terimpeksi Virus Kita Pindah Teman Selanjutnya Nomor 22 Kita Pindah Ke Kimia Klinik Untuk Membedakan Urin Terhadap Cairan Tubuh Lain Atau Cairan Lain Yang Mirip Warnanya Seperti Air Teh Dalam Kasus Pemperisaan Narkoba Atau Nabzah Maka Uji Yang Harus Dilakukan Adalah Kecuali Ini Ada Suatu Urin Jidukan Narkoba Teman Lalu Kita Belum Yakin Ini Urin Sintetik Atau Air Atau Aquades Yang Warnai Atau Air Teh Dan Lain Lain Apa Yang Harus Kita Lakukan Ini Ada Uji Ujinya Yang Mana Yang Bukan Yang A Adanya Postpart Dengan Regen BACL2 10% Buntuk Keruhan Yang B Adanya Kreat Ini Menggunakan Regen Jabe Asal Fikrat Membentuk Warna Orang Yang C Memberisah Adanya Sedimen Urin Yang D Memberisah Warna Urin Uro Uji Uro Uro Belinogen Dan Uro Bau Dan Suhu Urin Karena Suhu Urin Cepat Berubah Saat Dikeluarkan Agak Hangat Begitu Sudah Kelamaan Dia Kembali Dingin Warna Urin Pun Tidak Spesifik Serta Baunya Segera Akan Menghilang Bau Tajam Itu Akan Hilang Jadi Ini Yang Bukan Sementara Yang Lain Salah Satu Uji Screening Membedakan Urin Dengan Cairan Tubuh Haim Tapi Yang Paling Baik Yang A Dan Yang B Terutama Yang B Di Dalam Urin Itu Satu Satunya Cairan Tubuh Yang Memiliki Kadar Kreatinin Yang Sangat Tinggi Dipekatkan Hingga 50 Kali Dibanding Cairan Lain Kita Pindah Selanjutnya Teman Teman Ke Nomor 23 Protein Dengan BM Rendah Hasil Filtrasi Ginjal Kemudian Akan Mengendap Dan Membentuk Metrik Membran Berupa Persegi Panjang Tanpa Isi Maka Disebut Titik Yang A Silinder Hialin Yang B Sel Renal Tubular Yang C Oval Fat Budi Yang D Sel Glitter Yang E Erythrosi Dismorphic Jadi Jawabannya Adalah Silinder Hialin Jadi Silinder Hialin Ini Protein BM Rendah Ini Protein Tam Hospal Protein Ini Disekresikan Oleh Tubulus Tujuannya Untuk Mensterilkan Tubulus Jadi Tubulus Itu Akan Bersih Akibat Dari Sekresi Tadi Protein Ini Akan Membeku Setelah Membeku Lalu Membuat Sebuah Perangkap Mirip Seperti Agar Perangkap Ini Apabila Kosong Tidak Ada Apa-apa Itu Hialin Namanya Tapi Bila Ada Isinya Sesuai Isinya Apa Kalau Bakteri Nanti Isinya Silinder Bakteri Kalau Erythrosit Silinder Erythrosit Kalau Lecosit Silinder Lecosit Kalau Bercak-bercak Kasar Bergranula Namanya Silinder Granula Granula Halus Atau Granula Kasar Atau Nanti Yang Lain-lain Tergantung Isinya Sementara Sel 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 RTC Sel Epitel Ginjal Epitel Yang Didapatkan Dari Langsung Dari Ginjal Ditemukan Dalam Urin Penanda Sebagai Kerusakan Dari Ginjal Oval 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 Body Lain Lain Lagi Sel Glitter Sel Glitter Lekosit Datang Dari Ginjal Erythrosit Dismorphic Ini Erythrosit Yang Morfologinya Tidak Seragam Berbeda Secara Wujudnya Kita Pindah Nomor Selanjutnya Nomor 24 Penderita Sindrom Neprotik Mengalami Gangguan Pada Fungsi Ginjal Sehingga Lemak Masuk Dan Ditemukan Dalam Urin Hasil Pemeriksaan Sedimen Urin Ditemukan Lemak Dalam Sel Epitel Bulat Ginjal Tubular Sel Ini Disebut Dengan A Sel Epitel Sequamos Yang B Sel Epitel Transisional Yang Sel Transcaudatus Yang Oval Pet Bodys Yang E Silinder Waxing Jadi Jawabannya Adalah Oval Pet Bodys Oval Pet Bodys Adalah Sel Epitel Ginjal Yang Mana Sitoplasma Bersifat Refraktil Gara-gara Refraktil Ini Dia Bisa Mudah Dimasuki Oleh Lemak Masuk Lemak Tadi Akan Menggeser Atau Menyebabkan Terminal Dari Intinya Terdesak Kesamping Eksentrik Jadinya Jadi Dalam Sitoplasma Nanti Banyak Gelembung 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 Ini Mendesak Inti Kesamping Eksentrik Terlihat Sebagai Sebuah Sel Yang Mirip Dengan Sel Lekosid Makrofak Tapi Dia Beda Nah Ini Nanti Melihatnya Dengan Mikroskop Polarisasi Akan Terlihat Bercak Lemak Di Ini Namanya Oval Fat Bodis Kita Pindah Teman-teman Ke nomor Selanjutnya Nomor 29 25 Pengawet Yang Paling Baik Untuk Pemeriksaan Kalsium Dalam Urine Adalah A Turuen B T Formal Dehid Yang D Asam Klorida Fecat Yang E Natrium Karbonat Nah Jadi Jawabannya Adalah Asam Klorida Asam Klorida Akan Melarutkan Kalsium Di Dalam Urine Sehingga Tetap Langkondisi Larut Tidak Mengendap Kemudian Tidak Merusak Urine Urine Dapat Dirusak Oleh Bakteri Karena pH Diturunkan Hingga pH Mendekati Satu Nah Ini Asam Klorida Pekat Kalau Toluen Ini Melapisi Permukaan Ini Untuk Keton Keton Bedak Ton Timol Ini Secara Umum Untuk Pengawet Urine Bisa Untuk Pengawet Dari Yang Lain Protein Bisa Diawet Sementara Formal Dehid Ini Untuk Sedimen Lebih Spesifik Pengawet Dengan Sedimen Bakteri Bisa Berkembang Dia Jadi Dengan Sedimen Ini Penambahan Formal Bakteri Bisa Berkembang Mantra Natrium Karbonat Ini Bisa Digunakan Untuk Pengawet Dari Hormon Hormon Tentu Nah Itu Teman Teman 25 Soal Berbasis Kompetensi Yang Sudah Memasuki Bagian 22 Semoga Bermanfaat Dan Memberi Barokah Pada Teman Teman Yang Menyimak Dan Menyaksikan Video Ini Salam Kompetensi Nantikan Soal Lainnya Sukses Selalu Buat Teman Teman ATL Indonesia Saya Ahmad Leb Dari Banjar Basin Pamit Sampai Jumpa Bye Bye